Timnas Indonesia melakoni laga kelima kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Timnas Jepang di Stadion Utama Gilora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Timnas Indonesia mempunyai tiga peluang emas pada awal pertandingan. Ragnar Oratmanguen berlari bebas sendiri mendekati kotak penalti Jepang, tetapi bola di blok keeper Zion Suzuki. Padahal, Oratmanguen sisa berhadapan satu lawan satu melawan Zion Suzuki. Lawan Jepang-Jepang adalah tim terkuat di Asia, sehingga laga melawan Tim Samurai Biru ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi skuad Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya mental yang layak diperhitungkan untuk tampil di Piala Dunia sebagai sosok pemimpin di Timnas. Jai Idzes paham betul arti ban kapten yang disandangnya. Ibarat seorang pemimpin di sebuah kapal laut, dia adalah seorang nahoda, dan nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai. Justru pada pertandingan sulit menghadapi lawan tangguh seperti Jepang inilah akan menunjukkan kualitas Timnas Indonesia. Baik mental maupun taktik dan strategi yang disiapkan Shin Taeyong. Sebelum laga, Jai Idzes menuliskan pesan kuat yang memotivasi rekan-rekannya. Kita layak ada di sini. Kita sudah berjuang sangat keras untuk berada di sini, ujar Jai Idzes dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan. Jangan lupa untuk siapa kita bermain. Ingatlah untuk siapa kalian bermain. Untuk keluargamu, untuk negaramu, untuk kebanggaanmu. Kita keluar dan kalahkan mereka hari ini. Jepang dengan sederet pemainnya yang tangguh akan menjadi ujian nyata bagi barisan pertahanan Indonesia. Kehadiran Kevin Dix akan menambah kekuatan di belakang. Di samping Timnas Indonesia juga telah memiliki keeper tangguh si tembok Garuda, Martin Paes. Keeper utama Indonesia itu mengaku tak gentar menghadapi kekuatan Jepang. Tim Samurai Biru saat ini menjadi tim teratas di Asia dan berada di peringkat ke-15 dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!